Bagus sekali, Emily. Christy, bidik yang baik. Aku harus temukan cara lebih baik untuk menggunakan pistol coklat. Para Taruna Akademi Polisi saat ini sedang tidur. Ayo bangun! Kalian pemalas semuanya. Kenapa banyak bungkus permen di sini? Ini Akademi Polisi atau toko permen? Aku tidak bisa kancingkan celanaku. Coba lihat seberapa buruk situasinya. Dengarlah. Lihat pria ini. Ini aku yang dulu saat aku makan permen setiap hari. Lalu aku berhenti makan gula dan mulai berolahraga. Jadi mulai sekarang, permen dilarang. Mohon perhatian semuanya. Ini buronan kriminal yang sangat berbahaya. Dia melakukan lusinan kejahatan permen. Kutinggalkan fotonya untuk kalian. Mulailah bekerja. Tapi pertama, kami akan makan petunjuknya. Kami menukar kertas biasa dengan kertas yang bisa dimakan tepat waktu. Tidak ada orang di sini. Aku bisa makan permen. Hentikan! Tangkap dia! Siap, laksanakan! Penjahat itu tertimbun di bawah longsoran permen. Bagus sekali, Emily. Ini adalah koin untukmu. Teruskan kerja bagusmu. Ini adalah selmu. Ini akan memberimu pelajaran untuk tidak mencuri permen. Gemboknya aman. Kuncinya harus disembunyikan dengan aman, agar si penjahat tidak bisa kabur. Masukkan isomalt ke microwave. Tambah kewarna makanan. Tuang ke catakan bentuk kunci. Buatlah lubang. Biarkan mengeras. Apa? Dia memakan kuncinya. Tidak! Taruna, apakah ini penjahatnya? Tapi bukan aku. Kalian menangkap orang yang salah. Buka selnya. Hei, bagaimana dengan aku? Ada permen tidak? Aku akan ambil ini. Permen? Tidak! Kau boleh periksa ini. Silakan masuk. Berhasil! Aku berhasil menyelundupkan Nutella. Apa itu? Ini? Ah, kamu placer. Aku tidak akan mungkin bisa makan Nutella ini. Tidak ada orang. Aku bisa masuk. Kursi yang sangat empuk. Ayo mulai bekerja. Dapat! Ada uang! Perempak! Tangkap dia! Kau ditangkap sekarang. Ayo, ikut dengan kami. Kita mulai pencariannya. Hanya ada permen. Tapi penjaranya sangat jauh. Teralis permen adalah solusi yang hebat. Permen? Benarkah? Terima kasih. Aku di surga coklat. Catat topik yang baru ini. Selamat sore. Eww, jerawatnya menjijihkan. Ellie, itu sangat parah. Aku tidak bisa melihatnya. Kalian belajar sendiri saja. Aku menoles saja. Tidak ada yang melihatku. Aku bisa melepaskan coklat samaranku. Selesai. Semua usaha demi mendapatkan coklat. Apa sistem pengamanannya rusak? Kau bisa dengar sesuatu? Tidak. Akan aku periksa. Dia pergi. Ayo mulai misi hidangan penutup. Hiasi wadah plastik dengan kertas busa. Rekatkan ke bando headphone. Buat jelly dan tuanglah ke wadah. Lapisi kertas busa dengan foil. Tutupi jelly yang sudah mengeras. Ini sangat lezat. Aku dapat sinyal. Suara mengunyah yang aneh. Apa itu kode Morse? Halo. Ini pemeriksaan standar. Permen terlarang. Ini disita. Selanjutnya. Hai. Apa isi ranselnya? Aku menyita permen ini. Peluru karet. Bagus. Kerja bagus. Buka bungkus permen karet. Lalu lelehkan. Gulung dengan kedua tanganmu. Isi kecetakan peluru. Lapisi dengan pewarna makanan. Tempatkan peluru yang sudah jadi dalam kotak. Struktur dasar senjata adalah... Ellie ingin makan permen karet. Sudah cukup. Hei. Siapa yang menembak itu? Aku akan mencari tahu. Iya, Pak. Christy. Aku tidak tahu ini. Ini peluru permen karet. Ini tidak adil. Ini adalah targetmu. Mulai berlatih, Christy. Aku sudah punya target, Pak. Bagus. Mulai latihan. Tentu. Tapi pertama akan kumakan bagian terbaiknya. Potong lingkaran kue bolu. Lapisi kedua sisi dengan gula krim mentega. Giling fondan lalu lapisi kuenya. Gambar target dengan spidol makanan. Bentuk fondan untuk bagian tengah. Coba lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Lumayan, Emily. Wow, Christy. Kau hebat. Kau hebat. Kami akan cari tahu kebenarannya. Cepat ceritakan semuanya. Kita bisa lakukan dengan cara mudah atau cara keras. Ayo lakukan. Lepaskan aku. Aku akan mengajukan keluhan. Di mana kau dapatkan permen ini? Ya, tidak begitu penting juga. Ini enak sekali. Bagaimana orang bisa hidup tanpa makan makanan manis? Aku tidak mengerti ini. Serahkan permennya. Para taruna itu ditahan. Dan semua permennya juga. Apa yang terjadi? Kenapa aku di dalam sel? Bagaimana aku masuk ke sini? Apakah ini permen? Taruna, lepaskan aku sekarang juga. Oh, itu hanya mimpi buruk. Semua permennya di sini. Mimpi kadang bisa menjadi liar. Katakan di mana komplotanmu. Tapi aku tidak bersalah. Oh, napasmu bau. Ini, makanlah tiktak. Lapisi kotak tiktak dengan cat akrilik. Tempel detail agar seperti antena dan tombol walkie-talkie. Tempel gambar papan ketik pada kertas busa. Potong setiap tombol. Tempelkan ke kotak. Punya yang cepat. Kita harus cepat. Kalian dengar? Kenapa aku tidak bisa mengontak kalian? Oh, di mana tiktaknya? Jangan tersinggung, Pak. Tapi kau perlu segarkan napasmu. Terima kasih. Sekarang lanjutkan. Katakan yang sebenarnya. Larangan permen tidak menghentikan para taruna itu. Apa itu? Kenapa ada banyak bungkus permen di sini? Ada penjahat yang meninggalkannya. Sekarang ini adalah TKP. Lelehkan permen karet. Beri warna kuning. Giling menjadi lapisan tipis dan iris tipis. Buat satu lagi irisan hitam lalu sambung agar seperti pita polisi. Kerja bagus, Taruna. Kami berusaha sebaik mungkin. Sekarang kami bisa makan. Rasanya sangat enak. Dan saat kau bosan, kau bisa menggambar. Ini tato Skittles. Penjahat itu juga punya tato yang sama. Aku harus menyingkirkan semua bukti ini sekarang juga. Wow, seandainya aku punya sepatu ini. Tasnya juga lucu. Diamlah. Ini perampokan. Lencana polisi ini terlalu beresiko. Aku harus menyingkirkan ini. Giling adonan roti jahe. Potong bentuk lencana polisi. Pangganglah. Tambah pola menggunakan gula warna. Tambah kata-kata dengan sepidol makanan. Emily berhasil memakan lencana. Apa yang kau tunggu? Terima kasih. Selamat karena kalian berhasil menyelesaikan sekolah ini. Sekarang kalian boleh makan permen dan medali coklat kalian. Suka video kami? Beri komentar apa yang paling kalian sukai. Lencana polisi? Headphone jelly? Atau kunci permen? Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video terbaru yang lucu dari Trum Trum.